Intro Hi, welcome back to my youtube channel So, kali ini aku akan membahas mengenai salah satu kamera yang lagi aku suka banget Yaitu Instac Square 10 alias Instac terbaru yang hasilnya tuh keren banget Kenapa sih aku suka banget sama kamera ini? Mau tau? Oke, keep on watching Yang mau aku bahas mengenai kamera Instac SQ10 ini adalah Pertama-tama Instac Square 10 ini adalah merupakan kamera keluaran Fujifilm Yang baru muncul sekitar sebulan yang lalu Dan pada saat aku liat pertama kali iklannya itu aku udah kayak Aduh, aku harus beli kamera ini deh Soalnya kenapa aku mau beli kamera ini? Pertama, alasannya adalah soalnya kameranya itu udah digital alias bukan menggunakan kamera Bukan menggunakan batu baterai seperti Instac yang sebelum-sebelumnya Terus, selain itu juga untuk isi filmnya itu Bentuknya itu yang kotak seperti ini Nah, jadi aku akan ngebahas perbedaannya apa aja sih Perbedaan antara Instac SQ10 ini sama Instac Mini 8 aku ini adalah Jadi kalau Instac Mini 8 ini Pertama, dia itu isi filmnya bentuknya seperti ini Jadi dia besarnya seperti kartu, apa ya, kartu nama gitu Ukurannya itu aku lupa ukurannya apa Tapi yang pasti dia lebih kecil Selain itu Instac Mini 8 ini masih menggunakan batu baterai biasa Alias batu baterai yang apa namanya, yang A plus gitu Seperti ini tempatnya Nah, selain itu dia juga filternya masih belum begitu banyak Dan masih terlalu klasik sih Alias belum yang terlalu canggih Tapi udah cukup memadai sih menurut aku Jadi kalau misalkan kamu memang suka dengan kamera yang sedikit vintage Dan sedikit klasik gitu Menggunakan Instac Mini 8 ini memang oke banget sih Dan kebetulan aku beli ini udah sekitar setahunan yang lalu Tapi kualitasnya tetap oke Dan kenapa aku membeli Instac SQ10 ini Soalnya keunggulannya adalah Seperti yang tadi aku bilang Dia itu sekarang baterainya udah digital Alias udah kayak yang tinggal di cas gitu Seperti ini Terus Selain itu Nih, aku nyalain ya Nyalainnya tuh teren banget Ada suaranya Jadi kalau misalkan kamu foto Pampilannya seperti ini Jadi itu kita tidak harus Mengukur mata kita seperti ini Tapi cukup melihat seperti kamera digital pada umumnya gitu Selain itu Dia ada beberapa pilihan filter Yang nanti akan aku kasih tau Terus yang aku suka adalah Jadi tuh kalau misalkan Instac Mini 8 ini kan Tidak mempunyai beberapa pilihan Apa namanya mode gitu Tapi kalau untuk Instac SQ10 ini Hasil fotonya itu seperti ini Pertama isi filmnya itu kotak Ini isi filmnya kotak seperti ini Dan ini harganya jauh lebih mahal Dibanding yang Instac Mini 8 Kalau udah jadi Nanti hasil fotonya seperti ini Itu keren banget Seperti layaknya isi film Polaroid zaman dulu Terus yang aku suka adalah Instac Mini Eh sorry Instac SQ10 ini tuh Dia mempunyai pilihan Bisa di setting seperti ini Jadi kayak mempunyai Apa ya namanya Kayak kalau di handphone gitu Mungkin lebih kayak ke kolage gitu kali ya Jadi kayak ada 4 bagian Ada foto yang sama Tapi bisa dibagi menjadi 4 seperti ini Kemudian bisa juga dibuat seperti ini Double exposure Which is itu keren banget Dan belum ada di kamera Instac lainnya Kecuali yang Instac Mini S90 itu sih udah ada Tapi tetep aja sih gak secanggih ini Jadi aku suka banget Selain itu Selain apa namanya Selain yang tadi hasilnya seperti ini Aku juga suka banget Soalnya kamera ini cukup tahan lama Jadi kalau misalkan baru beli Kamera ini harus di cas sekitar 1 malam Tapi ketahanan baterainya itu bisa sampai 3 hari Jadi menurut aku Ini cukup-cukup Apa ya Cukup-cukup menghemat banget sih Gak seperti yang Instac Mini 8 Yang kita harus bolak-balik menggantinya Dengan batu baterai lainnya Jadi kayak misalkan Kita baru menggunakannya sekitar 5 kali Nanti kayaknya kekuatannya udah Agak menurun Sehingga hasil filmnya itu Gak seterang sebelumnya Tapi kalau Instac Square 10 ini Dia itu kayak dipakai berkali-kali Tapi tetep awet aja sih baterainya Kalau gak salah itu sampai 3 hari sih Nah aku memang belum mencoba Foto di outdoor Tapi Sejauh ini sih Aku baru foto Baru mencoba fotonya itu di indoor Dan menurut aku tuh Hasilnya udah bagus banget sih Gitu Jadi tuh kayak Apa ya Aku tuh suka banget deh Sama kamera ini Soalnya Sangat memuaskan banget Memang sih Harganya itu cukup mahal Alias sekitar 5 kali Eh 2 3 kali lipat Dari yang Instac yang ini Gitu Cuman menurut aku ini worth it banget Dan Kayaknya Bagi kamu-kamu yang Suka banget sama Instac Harus membeli kamera ini Ini keren banget Dan ini udah bisa dibeli dimanapun Udah bisa dibeli di online shop Udah bisa dibeli di Fujifilmnya sendiri Dan aku jamin Gak akan nyesel deh Membeli ini Oke So kayaknya itu aja video aku kali ini Thank you for watching Dan nanti Aku akan ngebahas Mengenai beberapa barang yang aku suka ya Di video-video aku yang selanjutnya So once again Thank you for watching Don't forget to like Don't forget to subscribe And give me some comment ya Di Comment below Eh di Kotak Comment di bawah ya So thank you And have a nice weekend Bye 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton